Kecelakaan beruntun terjadi di perempatan Lampu Merah Bypass Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Endro Suratmin, Soekarame, Bandar Lampung, Sabtu, 29 Januari 2022, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut melibatkan setidaknya 5 unit kendaraan, yakni 4 kendaraan roda 4 dan 1 kendaraan roda 2. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKPM Rohmawan menjelaskan, kecelakaan bermula saat truk tangki dengan nomor polisi di 8.388 BS melaju dari arah Raja Basa menuju Panjang. Saat mendekati persimpangan Lampu Merah, sopir truk tersebut diduga tidak konsentrasi sehingga menabrak 4 kendaraan di depannya. Rohmawan menjelaskan, truk tersebut awalnya menabrak bagian belakang Daihatsu Aila warna putih 8.832 Gen. Selanjutnya, Aila menghantam bagian belakang Nissan Grand Livina warna abu-abu B1277 HMV. Kemudian Livina menabrak Toyota Harrier warna hitam B1955 TJJ. Selanjutnya lagi, kena sepeda motor Honda bit warna putih merah di 6536 OK yang berada paling depan. Beruntung, kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Satu orang yang mengalami luka ringan sudah diberi penanganan medis di rumah sakit. Rohmawan menambahkan, saat ini pihaknya masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Sementara pengemudi truk yang tak disebutkan identitasnya sudah diamankan di unit Gakum Polresta Bandar Lampung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!